Timnas Indonesia U22 dijadwalkan melakukan uji coba melawan Klub Liga 2, Persita Tangerang, pada Selasa, tanggal 25 April tahun 2017. Pertandingan uji coba kontraversi tangannya akan digelar seperti layaknya internal game yang biasa dilakukan tim asuhan duit-duit itu di sekolah Pelisaharapan, Karawaci. Timnas Indonesia U22 saat ini telah melakukan pengusatan latihan di sekolah Pelisaharapan, Karawaci. Yang sudah dimulai sejak kami sejika selama ini timan Indonesia U22 mengakhiri pemusatan latihan binat melakukan internal team di antara para pemain yang memiliki kreis di Sondai. Kali ini, tim asuhan misila itu akan mendapatkan lawan tanggung dari klub yang berdomisi di Tangerang, Persyuta, Tangerang. Kepasian tersebut disampaikan oleh asisten pelatih timan Indonesia U22. Dimasakti, Persyuta Dima Tualkan akan menurunkan para pemain muda yang dimiliki tim berjulupan pendekar Cisadane itu untuk menghadapi Tangerang muda. Bisa dibilang kami akan menghadapi Persyuta Tangerang dalam internal game selasa nanti. Bisa dibilang pertandingan itu coba tapi juga bisa dibilang semacam latihan bersama. Ujar Dimasakti, hingga saat ini belum ada kepastian laga huji coba yang akan dijalani timan Indonesia U22. Deputi Saib Jan PSSI, Pani Kityawa, sempat mengukapkan kemungkinan besan laga huji coba kontra akhirnya akan batal. Namun, Pani mengaku bahwa ada cukup banyak lawan potensial, termasuk level klub. Dimasakti pun menegaskan staff kepelatihan timnas Indonesia U22 tak ada masalah siapapun lawan yang akan dihadapi. Namun, asisten pelatih timnas Indonesia U22 itu berharap tim yang menjadi lawan memiliki kualitas yang di atas kertas memang lebih baik. Siapapun lawan huji coba kami nanti, tak ada masalah. Yang penting adalah level tim lawan itu di atas kita. Ujar asisten pelatih timnas Indonesia U22 itu.